Ya, nela dikatakannya makanan berlebihan, tapi sebenarnya apa yang dimaksudkan makanan berlebih di sini? Kita langsung tanyakan saja bersama dengan Ido Melano Kurniawan, sama pendiri Indonesia Foodbank dari Cilegon, Banten. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Mas Ido. Ya, Mas Ido ini kan terbentuk atas keprihatinan akan gizi buruk yang ada di Indonesia. Tetapi secara lebih spesifik lagi bisa dijelaskan mengenai kegiatan yang ada di Indonesia Foodbank. Ini sebenarnya seperti apa sih? Ya, kegiatan Indonesia Foodbank itu adalah salah satu yang diinisiasi oleh anak-anak muda di kota Cilegon. Dan Alhamdulillah bersyukur kita di masyarakat ikut turut serta mendukung acara Indonesia Foodbank. Karena kita fokus membantu masyarakat yang kelaparan, orang-orang jompo, lalu orang-orang yang homeless di jalanan. Selain itu, kita juga memodifikasi karena banyak sekali anak-anak yang mengalami gizi buruk di Indonesia, maka kita ikut turut serta untuk membantu anak-anak yang gizi buruk di Indonesia. Oke. Mas Ido kan bilang katanya banyak sekali ditemukan ya. Itu dari contoh kasus awalnya itu seperti apa sih, Mas? Apakah kemudian Mas Ido sempat menemukan di sekitar tempat tinggal di Banten? Seperti itu atau seperti apa? Ya, benar. Jadi di sekitar di Banten sendiri, di tahun 2016 kita dapat informasi bahwa ada sekitar seribuan anak yang mengalami gizi buruk. Dan ini saya dan bersama teman-teman tergugah untuk kita, kenapa kita nggak bisa bantu gitu. Akhirnya kita bersama-sama untuk membantu anak-anak yang gizi buruk melalui program pendampingan gizi. Mungkin ini adalah salah satu pertama di Indonesia yang mungkin satu-satunya di Indonesia. Kita melakukan pendampingan gizi setiap minggu, kita relawan, kita datang ke rumah anak yang mengalami gizi buruk. Setiap minggunya kita cek anak tersebut, kita pimbang badannya, lalu kita ukur tinggi badannya, lalu kita ukur lingkar lengannya. Lalu selain itu kita juga berikan susu dan makanan pendamping gizi. Dan itu sangat efektif sekali karena kita memantau setiap minggunya. Dan itu terus berprogram. Mementensi terus, Mas Ido menarik ketika Anda katakan ini merupakan pembagian dari makanan berlebih. Nah sebetulnya kriteria makanan berlebihnya itu seperti apa dan mekanisme penyalurannya ini bagaimana Mas Ido? Iya, kadang-kadang kita terlalu banyak ya. Kadang-kadang kita belanja, lalu kita belanja di supermall. Kita punya makanan yang berlebih. Yang akhirnya kita kadang sendiri kita nggak makan. Nah itu bisa kita, bisa masyarakat berikan ke Indonesia Food Bank. Contohnya ada makanan-makanan mungkin, makanan berkaleng atau makanan-makanan yang masih bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang kelaparan. Itu bisa diberikan ke kita. Dan kita langsung turun ke kelaparan, masuk ke pelosok-pelosok daerah, masuk ke kampung-kampung, desa-desa, dan ya seperti itu. Oke, Mas Ido. Masyarakat yang ingin membantu bagaimana caranya? Apakah langsung datang dan adakah percabang lain di daerah-daerah lainnya? Ya, kita bisa buka website kita, indonesiafoodbank.com, dan itu bisa ada nomor kontaknya, bisa kontak langsung. Dan di awal berdiri kan ada di Cilegon, di kota Cilegon. Dan awal kita sebut namanya Banten Food Bank. Karena ada lima regional, yaitu di Cilegon, Pandegang, Serang, lalu Tanggerang, dan Lebak. Namun seiring waktunya berjalan, kegerakan ini menginspirasi banyak-banyak anak muda di luar Banten. Akhirnya terbentuklah ada di Banyumat, di Bogor, di Bandung, dan ada lagi di Sumbawa. Dan ini luar biasa, karena saya sangat terbuka untuk masyarakat atau anak-anak muda yang ingin bergabung, ingin melakukan perubahan di kotanya, di kabupatenya, khususnya di bidang pangan dan gizi. Yuk kita sama-sama membangun Indonesia melalui Indonesia Food Bank. Terima kasih Mas Ido, semoga dengan banyaknya cabang-cabang ini bisa memudahkan para masyarakat kemudian untuk tergerak ya, sama-sama kemudian menjadi relawan dan menyumbangkan makanan lebih yang mereka punya seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Ya, ironisnya di tengah masalah kekurangan gizi, sebagian besar masyarakat Indonesia justru tanpa sadar sering membuang makanan. Betul, sedikitnya ada 300 kilogram sampah makanan pemirsa yang dihasilkan di Indonesia setiap tahunnya. Kita simak bersama, memang studi yang dilakukan oleh The Economist Intelligence Unit pada tahun 2016 mencatat Indonesia negara terbesar kedua yang memproduksi sampah makanan setelah Arab Saudi. Kita simak fakta berikutnya, di tahun 2016, FAO mengatakan di Indonesia sampah makanan mencapai 13 juta ton setiap tahunnya. Padahal jika dikelola dengan baik, ada sebanyak 13 juta ton sampah makanan per tahun di Indonesia ini bisa menghidupi lebih dari 28 juta orang. Ya, sementara pada tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 mencatat di Jakarta ini dari 7.000 hingga 7.500 sampah yang dibawa ke tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, 53,75 persennya merupakan sampah organik termasuk sisa makanan. Jadi banyak sekali ya sampah sisa makanan yang ada di Bantar Gebang. Padahal menurut Kementerian Lingkungan Hidup, sisa sampah organik terutama makanan yang membusuk ini dapat menciptakan gas metana. Nah, metana ini disebut 23 kali lebih berbahaya dari CO2 dalam menyumbang pembentukan emisi gas rumah kaca. Kita simak fakta berikutnya juga bahwa dampak negatif lain ditimbulkan di sini adalah membukakan ekonomi. Tentu saja, kelangkaan air dan lahan rusaknya keaniragaman hayati dan memicu pemanasan global menjadi dampak negatif. Tapi tentunya kita dapat meminimalisir hal tersebut tentunya dengan cara-cara sebagai berikut kita tampilkan bersama. Jadi kalau memang kita lihat lagi ya, ini dari beberapa fakta-fakta dampak negatif ya. Tampaknya setnya di sini saja dan cara untuk meminimalisir hal tersebut dengan cara mengambil makanan secukupnya. Kemudian membukul sisa makanan ya saat makan di restoran dan belanja dengan bijak. Secukupnya saja gitu koknya belanja ya. Iya, nah Marvin kalau kita lihat memang seringkali nih kita sebagai mungkin diantara kita juga lapar mata. Kemudian beli banyak makanan yang akhirnya justru terbuang. Padahal kalau dirupiahkan kan banyak juga nih jumlahnya bisa juga dimanfaatkan untuk kepentingan lain atau bahkan didonasikan misalnya. Betul. Dan selain bijak makan kita juga bisa tentunya meminimalisir dampak sampah makanan dengan mengolahnya dengan baik dan benar. Seperti apa caranya saat ini kita sudah bersambung bersama dengan Managing Director Waste for Change. Bijaksana Jun Rosano. Mas Sano, selamat siang. Siang. Iya, Mas Sano ini Waste for Change dengan cara bijak mengolah makanan. Bisa dijelaskan mungkin kegiatan secara singkatnya seperti apa? Ya, Waste for Change ini adalah wira usaha sosial di bidang pengolahan sampah yang bertanggung jawab. Kita mengolah sampah dengan cara memilah sampah dari sumbernya. Karena kalau sampah itu kita pilih dari sumber, dia menjadi sumber daya atau bahan baku yang bisa kita olah untuk produk-produk yang lainnya. Nah, menurut saya untuk mengolah sampah makanan ini, yang pertama tentu kita harus mulai dari awal. Kita harus tahu apa yang kita konsumsi tidak berlebihan. Kemudian tadi apabila ada sisa makanan yang berlebih masih layak, itu perlu kita sumbangkan. Dan apabila sudah tidak layak dan betul-betul menjadi sampah, banyak sekali metodenya. Sebenarnya kita bisa melakukan pengomposan sendiri di rumah, bisa melakukan menggunakan lubang biopori, menggunakan komposter, dan berbagai cara yang lainnya. Tapi tips yang paling penting adalah dimulai dari memilah sampah dengan tepat, tidak dicampur. Itu tahap pertama yang perlu dilakukan. Tapi Mas Ano, ini juga kita perlu tips-tips nih ya, agar kemudian kita secara bijak bisa mengelola sampah makanan, agar tidak terjadi gas metana. Contohnya, untuk dampak lebih lajauhnya adalah pencemaran lingkungan. Seperti apa nih Mas Akira kemudian bisa menimbulkan kesadaran masyarakat? Yang pertama, masyarakat perlu paham bahwasannya sampah ini memang memiliki kendala tersendiri gitu ya. Selama ini budaya di Indonesia itu sampah hanya dipindahkan dari satu titik ke titik lain, bahkan terbuang sembarangan ke sungai, ke laut-laut kita, dan segala macam. Nah, pada saat di wilayah Indonesia kekurangan gisi dan kekurangan protein gitu, sisa makanan kita justru malah dipuang begitu saja ke TPA. Tentu kita bisa melakukan upaya di rumah sendiri dengan yang cara sederhana, kita bisa melakukan menggunakan lubang biopori, itu adalah sebuah lubang yang kalau teman-teman di rumah punya tanah, kita bisa bikin beberapa lubang, sisa makanan itu dimasukkan ke dalam sana. Jadi yang awalnya dari tanah kembali menjadi tanah, menjadi subur. Yang kedua juga bisa melakukan menggunakan alat komposter, jadi ada beragam, contoh dari waste portion sendiri kita punya yang kami sebut dengan compost bag, jadi ada sebuah tas yang bisa dibuat menjadi alat pengomposan, sisa makanan kita yang organik dimasukkan ke sana, kemudian dengan proses tertentu, itu kemudian bisa menjadi kompos yang bisa kita manfaatkan untuk tanaman-tanaman di rumah. Dan kita bisa, hasil kompos itu kita bisa menanam cabai, bisa menanam tomat, jadi kalau harga cabai lagi naik tidak kebingungan karena kita punya persediaan cabai di halaman rumah kita. Sebenarnya ini tinggal membutuhkan kesadaran masyarakat dan namun pemerintah juga perlu punya pendekatan tersendiri gitu ya. Di negara yang sudah maju itu dilarang keras membuang sampah makanan, jadi ada negara yang melarang sampah organik itu dibuang keluar rumah, jadi harus dikelola sendiri di rumah. Jadi pendekatan instrumen, penegakan hukum pun bisa menjadi alternatif di solusi persampahan kita. Mas Sano, tapi untuk jangka panjangnya akan seperti apa? Waste Fonches ini akan melakukan sosialisasi. Kalau kita lihat bersama memang di tempat-tempat umum, misalkan seperti di mall ataupun tempat lainnya, itu sudah ada pemisahan, tapi pemisahannya baru sebatas untuk sampah plastik, sampah kertas, dan juga sampah organik. Sebenarnya sampah makanan di Indonesia masih jarang sekali begitu. Ya, sebenarnya kan kategori sampah organik itu memang ada sampah makanan di dalamnya. Selama sebenarnya, begini, data statistik di Indonesia 81% sampah di Indonesia itu dicampur di sumber. Jadi ini salah satu masalah yang utama. Sampah organik yang sebenarnya bisa diolah menjadi material organik, bisa jadi kompos, bisa jadi pakan ternak gitu ya, kita kelola dengan baik. Itu sebenarnya justru malah tidak bisa diolah apabila masyarakat Indonesia tetap mencampur sampahnya di rumah, di kantor, dan di berbagai tempat gitu. Nah, yang kedua, data statistik yang menarik adalah 10% masyarakat Indonesia yang sudah memilah sampah itu dicampur lagi pada saat diangkut. Nah, ini kan aneh. Masyarakat yang sudah sadar, yang sudah memilah sampah, malah dicampur lagi. Di situlah sebenarnya West Fortune hadir, West Fortune hadir memberikan jasa pelayanan pengolahan sampah untuk gedung-gedung perkantoran, untuk komplek perumahan, untuk mal, untuk kafe, untuk restoran, yang betul-betul mau sampahnya dikelola secara bertanggung jawab. Jadi sampah makanan Anda akan kami kelola untuk menjadi sebuah produk yang bermanfaat. Bisa jadi kompos, kembali ke sektor pertanian, bisa menjadi pakan ternak, dan segala macam, yang betul-betul punya nilai manfaat. Karena apabila kita mengelola sampah, itu secara 60% di Indonesia, masalah sampah selesai. Karena organik kita itu memiliki komposisi di Indonesia ada 50-60%. Jadi sangat penting sekali untuk kita mulai fokus dan juga mulai paham apa yang harus kita lakukan terhadap sampah-sampah organik kita, termasuk sampah makanan. Dengan catatan yang tadi, kalau mau mengurangi, selama masih layak untuk dimakan, itu bisa kita sumbangkan atau kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Mas Ano, bisakah kita ubah mindset itu dari masyarakat? Tipsnya apa nih dari Mas Ano untuk merubah mindset, agar kemudian sampah ini bisa terkelola dengan baik begitu? Ya, mindset ini kan ada dua cara. Cara yang pertama tentu saja dengan pendidikan terus-menerus gitu ya, dengan segala macam, kami sebut instrumen sosial. Kita mengedukasi, kita mengkampanye, peran Metro TV hari ini sangat penting, pasti ini ditonton jutaan orang. Katanya orang yang sudah tahu dan tidak melakukan, itu dosanya lebih besar. Jadi bagi saya, masyarakat Indonesia yang sedang mendengar Metro TV saat ini, itu jangan lagi sampahnya dicampur. Dan teman-teman sudah tahu juga cara untuk mengolah sampah makanan itu sangat sederhana sekali. Bisa cari di Google gitu ya, ada biopori, ada komposter, dan segala macam. Jadi kalau bicara mindset, itu diawali dengan kesadaran. Tips yang kedua tentu saja pemerintah, penegakan hukum dan penegakan aturan. Bahwasannya di dalam aturan undang-undang persampahan dan peraturan pemerintah, sudah ada kata-kata, setiap orang wajib memilah sampah. Pertanyaan besarnya adalah, sudahkah peraturan itu ditegakkan di Indonesia? Jadi mindset itu berubah karena kesadaran, yang kedua memang karena keterpaksaan, karena ada aturan. Jadi bagi saya, dua-duanya harus kita lakukan dan media memegang peranan yang penting. Terima kasih buat Metro TV hari ini. Baik, terima kasih juga Mas Ano sudah berbagi bersama kami. Sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Mas Ano tadi ya. Mindset berubah karena kesadaran tentunya.